Intro Pakatuh kami Haji Momolismana caleg dari Dapil 4 Kawalu Mangkubumi yang meliputi 10 kelurahan di Kecamatan Kawalu dan 8 kelurahan dari Kecamatan Mangkubumi Adapun saya pada tahun ini, 2023, ikut mencalorkan karena saya dari dulu aktif di salah satu kepengurusan P3 Desa Gunung Tanala pada tahun 1987-1992 menjadi Komisaris Desa Gunung Tanala di P3 pada waktu itu dan dari 1992-1997 kami menjadi pembantu di Kecamatan yaitu Korcam membantu Haji Undang dan Haji Ento pada waktu itu Nah ini Pak kenapa alasannya sekarang mencalonkan diri gitu Pak untuk menjadi legislatif bagaimana Pak? Pertama dikarenakan dari 3 kelurahan dari Kecamatan Kawalu itu yang tidak ada calon dari P3 itu Kelurahan Gunung Tanala, Kelurahan Kersamenak, dan Kelurahan Gunung Gede dikarenakan Gunung Tanala dari dulu semenjak dulu selagi tokoh-tokoh Gunung Tanala ada seperti Haji Undang Ruhiat, Pak Haji Ento Ruhiat basis PT Lu itu Gunung Tanala dikarenakan belum pernah ada Dewan yang ada di Gunung Tanala walaupun suara P3 di Gunung Tanala itu dari dulu sampai sekarang itu selalu mayoritas tapi belum ada Dewan satupun yang atas nama Gunung Tanala dulu pernah ada Dewan yaitu Haji I. Anur Kamila itu dari P3 tapi itu perwakilan Kaman Sari nah saya terketuk itu untuk tahun 2024 nanti makanya saya ikut mencalonkan mencalonkan dari P3 yang berasaskan Islam yaitu yang berlambang Ka'bah nah ini Pak mungkin ada visi-misi Bapak apa tempat? kalau yang menjadi visi dan misi kami itu hanya untuk memperjuangkan bertekad untuk memperjuangkan aspirasi untuk umat gitu ya ini kan ada mohon doa dan dukungannya dari ahli salat itu gimana Pak? ya kalau sebetulnya itu kami itu ingin ingin masyarakat Gunung Tanala Wai khususnya dikarenakan mayoritas P3 kami mohon doa dan dukungannya terutama dari ahli salat ahli sholawat ahli toat ahli malakib beratiban dan dari majlis malakib sholawat al-muhabillah ini sampai saat ini sudah sejauh mana Pak? sampai saat ini kami belum melangkah lebar baru satu dua kali melaksanakan silaturahmi kepada pengajian-pengajian gitu ya nomor berapa Pak kira-kira Pak? kami kebetulan nomor 10 mudah-mudahan saja 10 itu mengandung arti atau mengandung makna 1. kesehatan 2. kesembuhan 3. kebaikan 4. kenikmatan 5. kebahagiaan 6. keceriaan 7. kegembiraan 8. keampuhan 9. kesejahteraan 10. kekayaan bukan berarti kekayaan dunia saja namun yang paling dibutuhkan oleh kami atau warga muslim-muslimat mesti kekayaan amal untuk nanti bekal akhirat nanti itulah makna dari nomor 10 yang nomor caleng yang berasal dari Gunung Tanala orangnya yang asri pituin kelahiran kawalu Gunung Tanala kalau untuk meliputi caleng dapil 4 itu mana saja pak? untuk kecamatan kawalu kelurahan Gunung Tanala kelurahan Kersamenah kelurahan Taragasari kelurahan Uruk kelurahan Lewiliang kelurahan Tanjung kelurahan Karanganyar kelurahan Cilemajang dan kelurahan Kersamenah yang ada di kecamatan Mangku Bumi kelurahan Sambung Jaya Sambung Pari Lingga Jaya Cigantang kelurahan Cipari Cipawitra sama Karikyo Tekap pilih bertasbih apa itu pak? itu yang ada kelima tekap pilih tetap bertasbih ngewujud tetap bersujud itulah kriteria yang saya sangat itu walaupun saya tidak terpilih seandainya tidak terpilih syukur-syukur kami terpilih nanti biar berkah jadi tetap gitu walaupun tidak jadi itu tidak jadi tetap walaupun ngewujud tetap bersujud kepada ilah irobi ini sudah berapa kali bapak mencalonkan gitu pak? sebetulnya sudah tiga kali ini mungkin yang ketiga kalinya satu pada tahun dulu sebelum menjabat kepala desa saya pernah mencalonkan tapi dulu bukan tidak pernah DP jadi ke 1-10 mungkin itu hanya yang jadi dikarenakan dulu kan berdasarkan ranking bukan berdasarkan proporsional atau terbuka dulu waktu mencalonkan saya mencalonkan dan keduanya juga sama nomornya di bawah dan sekarang juga sehubungan proporsional atau terbuka mungkin ada harapan seandainya masyarakat banyak yang memilih yang diharapkan masyarakat untuk menjaring masyarakat kami insyaallah akan menjaring aspirasi masyarakat itu yang sangat besar itu kami akan membuatkan untuk masyarakat terutama kami seandainya kami dijadikan ditakdirkan oleh Allah SWT insyaallah tiap bulan saya akan mengagikan 30% untuk warga dan pendukung untuk orang-orang Wabilius Gunung Tanala dikarenakan warga Gunung Tanala ini belum ada dewan sama sekali makanya saya sangat mengharapkan nomor 10 pilihan warga Gunung Tanala itulah supaya warga Gunung Tanala punya perwakilan kalau dibandingkan dengan keluhan-keluhan yang lain hak pilihnya yang lebih sedikit daripada Gunung Tanala oh dua 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 satu kelurahan Gunung Tanala satu pun tidak ada itulah yang menjadi harapan kami semoga warga masyarakat yang ada di kelurahan Gunung Tanala mengerti kepada selamat menikmati